Mengaku sebagai anggota polisi seorang pria di Subang, Jawa Barat melakukan serangkaian aksi penipuan dan perampasan barang berharga. Polisi yang membekuk pelaku menemukan sepucuk pistol mainan dan kaos bertuliskan polisi yang digunakan tersangka setiap kali beraksi. Seperti itulah cara Angga alias Rino, warga asal Kabupaten Purwagarta setiap kali melakukan penipuan untuk merampas ponsel korban. Mengaku sebagai polisi tempatnya petugas saat narkoba, Angga lalu meriksa dan menyita ponsel korban. Tak lupa, Angga mengenakan kaos coklat bertuliskan polisi dan menunjukkan pistol mainan untuk mengelabui korban. Agar tak mudah dikenali, tersangka langsung mengecat sepeda motornya menggunakan cat semprot setiap usia beraksi. Dari hasil penelusuran petugas, tersangka telah beraksi di 14 lokasi berbeda di Subang selama 6 bulan terakhir. Pelaku akhirnya ditangkap dan diamankan di Mapolres, Subang setelah salah satu korban melapor ke polisi akhir pekan lalu. Masyarakat harus hati-hati kalau ada petugas atau warga orang yang mengaku sebagai petugas polisi, jangan takut-takut ragu-ragu untuk menanyakan seberat tugasnya atau ID cardnya, ya, supaya tidak mudah dipipun. Dari tangan tersangka, polisi mengamalkan sejumlah parang bukti. Di antaranya, sebuah kaos bertuliskan polisi, satu unit sepeda motor, dua pistol korek api, beserta tempat senjata api, beberapa kaleng cat semprot dan sejumlah ponsel hasil rampasan. Polisi akan menjara tersangka dengan pasal tentang penipuan dan perampasan dengan ancaman hukuman. Tujuh tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa.